Yoko Harapmu Dewi Ayo Dek, itu katanya masih ada banyak pertanyaan Coba dibacakan Dari Aryo Aridia Bagaimana kalau buat video lengkap yang paling simpel Cara membersihkan benda pusaka peninggalan Dengan peralatan yang punya didapat Karena banyak generasi sekarang yang dibacakan pusaka Wess, aku sudah tahu Itu kemarin ada di video pertama Untuk restorasi keris itu kan Kalau keris-keris yang tidak terlalu rusak Itu pakai itu saja Pakai WD40 itu untuk perawatan sudah cukup Selanjutnya Cerita pewayangan Saya orang Jawa yang tinggal di bukota Dimana ada Jawa yang menjadi-jadi ini sudah mulai guna Dengan adanya channel ini membangkitkan ketertarikan kembali saya terhadap budaya nenek moyang Pak Terusun Pak Oh iya, iya Kemarin ada juga yang tanya wayang itu kok up to date dan sebagainya itu ada di Di yang part 2 itu saya kira sudah saya jawab itu Dari varian labda Yang saya mau tanya Apabila pusaka yang berkarat dibersihkan dengan WD40 Apakah sebelum diwaringi harus dibuktikan dulu atau tidak? Tuh, kalau WD40 itu setelah diwarangi baru dikasih WD40 Karena fungsinya WD40 itu menjaga supaya tidak berkarat lagi Bukan sebelumnya Kalau sebelumnya ya nanti diwarangi ya harus dibuktikan lagi Karena WD itu kan ada kandungan minyaknya ya Jadi ya, ya jangan WD itu setelah diwarangi Apakah WD40 atau tidak berusaha untuk pusaka saat akan diproses pewarangan sebenarnya? Ngelok nggak percaya sama aku, nggak usah dijawab itu Teratnya 249G Kenapa di Jawa sekarang tidak kental akan budayanya yang mulia? Apakah kita terpengaruh akan agama yang masuk baru-baru ini? Apakah kejayaan usantara dan perilaku yang mulia? Menghargai hewan, manusia, dan Tuhan akan kembali lagi Tanpa ada paksaan dari sebuah tulisan belaka Dan kami bisa melakukan dengan kesadaran kami sendiri Mohon balaslah ini Iya, itu anu aja diterima itu Semua sejarah itu akan berulang Jadi nggak perlu disesali yang sudah-sudah Suatu saat pasti akan kembali lagi Karena di belan dunia lain itu Nggak usah mengenal agama Nggak usah ini nyatanya terhadap binatang Terhadap sesama Terhadap tumbuhan Itu saling menghargai Jadi bukan, saya kira bukan karena Hanya karena Apa? Aliran-aliran lah itu nanti Eh mudah-mudahan Makin dengan makin kita ini Makin apa? Makin Ya, ya, ya itulah apa? Akan, akan berjalan prosesnya itu Saya kira karena Karena kan sekarang sudah banyak ya Di TV-TV Di TV-TV Himbuan-himbuan untuk sayang binatang Dan sebagainya itu Nah, ini dari Ruli Tian Dika Nungun seong Pak Hari Saya mau tanya Saya akhir-akhir ini kagum dengan Budaya leluhur saya sendiri Yaitu Jawa Saya juga pengen bisa melestarikannya Terutama keris Untuk pemula seperti saya ini Bagaimana? Bagusnya, keris seperti apa? Ya, itu anu aja Kalau yang pertama-pertama itu Ya, di samping ini Di samping apa? Harganya ya Keris-keris brojol Keris-keris tilam Itu sebaiknya Anu apa? Memulai dengan itu dulu Karena keris-keris itu Sebetulnya keris-keris yang bertuah bagus Cuman itu Karena dia kurang indah Apa? Terlalu polos dan sebagainya Sehingga banyak kolektor yang Yang apa? Kurang suka lah Nah, tentang itu tadi Apa? Apa? Budaya Adiluhum Eh, Adiluhum ya Budaya Adiluhum itu Kita kalau gak ngerti sesuatu itu Biasanya bertanya Sik-sik, toh Jawamu kipie gitu Apa? Sebenarnya kamu Jawamu kipie Jawa itu dalam pengertian itu Ternyata Sik-sik Maksudmu itu apa? Pengertianmu itu apa? Jadi Yowo itu Ya itu Apa? Sudah konotasinya Sudah mengerti Sudah Bermaksud gitu Tak kira itu Budaya Adiluhumnya Karena Kalau kita dibilang Gak Jowo itu juga Ini apa? Marah itu Jadi Jowo sama dengan Pengertian Jowo sama dengan Pengertian Saya juga Cuma pengen Ngerawat keris tanpa Harus berhubungan Dengan hal-hal Klenik Apakah bisa Pak? Klenik itu kan Apa? Klenik itu adalah Sesuatu yang Di luar nalar ya Di luar nalar itu Dibilang Klenik Mistik Nah padahal Yang di luar nalar itu Sebetulnya itu Lep jauh Lebih banyak Daripada yang bisa Dinalar Jadi Jadi konotasinya Mohon Dian Apa? Klenik itu Ya karena kita Belum mengerti aja Begitu mengerti Sudah menjadi ilmu Pengetahuan itu Menjadi masuk ke nalar Saya kira itu Nah om Apakah keris sepuh Itu pasti memiliki Tuah atau kodam Dan apabila ada Apakah Bisa Benterokan Energi Dengan sampah Melik Nah jangan inilah Apa tuah itu Lain Kalau tuah itu Adalah bahasa Jawa Kalau kodam itu Sudah Berkonotasi Apa Arab ya Jadi Jadi mohon Dibedakan Antara tuah itu Dengan kodam Nah kalau Keris-keris dulu Itu kan memang Semacam Anu Semacam apa Sejak Sejak pemilihan Besinya aja Sudah dipilah-pilah Kayak kita Membuat sambal Itu Itu Apa Garamnya sekian Berambangnya sekian Lomboknya sekian Dulu itu Bumpu itu Mengerti Sangat mengerti Pada Masing-masing Sifat Si 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 besi itu Sehingga Adonannya itu Sehingga menjadi pas Dari Edo Ardo Bagaimana caranya Mencapai ketentraman Batin Dalam ilmu Jawa Ketentraman Batin Dalam ilmu Jawa Ketentraman Kalau Ketentraman Batin Itu kan Ya itu Karena Hidup itu Kan harus Sempurna Kalau sudah Sempurna Itulah Batinnya Akan tentram Dan kemarin Sudah saya juga Jelaskan Untuk mencapai Kehidupan Yang sempurna Itu harus Harus punya Lima Lima Unsur Ya Harus punya Anak istri Harus punya Sandang Pangan Papan Punya Pusoko Punya Kukilo Punya Turongo Saya kira Hidup Tentram Itu Home Sweet Home Itu Kalau Sudah Kelima Unsur Ini Terpenuh Dari Aris Prasetya Pak Harry Saya ada Pusaka Warisan Cuma Takut Jamasnya Soalnya Di persiklis Ada Rambut Dan Kain Putingan Apakah Maksud Pusaka Itu Dikasih Kayak Begitu Kayak Ini Sudah Saya Jawab Cuma Saya Ulangi Lagi Rambut Sama Sama Kain Itu Kalau Sekarang Diganti Sama Ada Yang Pake Rafia Ada Yang Pake Benang Nilon Itu Hanya Supaya Dia Terp Antara Peksi Dengan Dengan Handlenya Dengan Dedernya Jadi Zaman Dulu Kan Susah Nyari Rafia Nyari Benang Nilon Kalau Sekarang Banyak Seyogianya Pake Benang Nilon Karena Benang Nilon Itu Tidak Nyimpan Kelembapan Disitu Sehingga Peksinya Itu Awet Saya Kira Gitu Dari TikTok Keran Kalau Melihat Kebudayaan Indonesia Yang Dini Memang Rasanya Melihat Film Kolosal Tapi Yang Dipunggui Dengan Pengetahuan Siasat Teknik Teknik Metalurgi Dan Teknologi Teknologi Asli Musantara Bukan Film Kolosal Yang Cuma Mengedepankan Kanuraga Nanti Nanti Itu Akan Terjadi Lagi Karena Sekarang Budaya Jawa Itu Adian Di Apa Dinegasikan Ya Di Dalam Tanda Petik Dilecek Suatu Saat Kalau Anak Anak Muda Sudah Mulai Mempunyai Harga Diri Bawa Kemudian Jawa Itu Banyak Yang Adiluhung Saya Kira Akan Muncul 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 Sendirilah Dari Dari Jagat Parah Yang Permisi Bapak Heris Atono Saya Mau Tanya Keris Keleng Tanpa Pamur Apakah Ada Di Zaman Majapahit Atau Setelahnya Di Zaman Kesultanan Mataram Sebelum Sebelum Kalau Keleng Keleng Itu Malah Pada Keris Keris Kabudan Karena Keleng Itu Sebetulnya Kan Ya Dia Terdiri Dari Besi Aja Kalau Besi Itu Di Warang Itu Menjadi Hitam Nah Pada Saat Kediri Sudah Ada Pak Pamurnya Jadi Bedakan Antara Keleng Sama Wulung Keleng Itu Ya Karena Besi Kena Warangan Itu Menjadi Hitam Itu Yang Tanpa Pamur Itu Disebut Keleng Tapi Kalau Wulung Memang Besinya Betul Betul Hitam Dan Itu Namanya Black Gold Apa Emas Hitam Jadi Kalau Punya Itu Ya Kalau Dibrosing Black Gold Pun Gak Ada Di Dunia Ini Susah Mencari Black Gold Sementara Di Jawa Ada Mas Hitam Itu Ada Jadi Bedakan Antara Keleng Sama Wulung Kalau Keleng Ya Memang Yang Tanpa Pamur Itu Meskipun Kemudian Di Mojopay Di Macaram Itu Ada Beberapa Keris Yang Tanpa Itu Banyak Juga Yang Menyenangi Keris Keris Keleng Itu Katanya Terkesan Lebih Angker Lebih Lebih Berbih Bawah Bukan Angker Nanti Salah Lagi Saya Loh Lima Mau Nanya Fungsi Nenggala Kang Kangen Opo Kira-kira Nenggala Dibuat Pertama Kali Zaman Apa Nenggala Ada Dua Macam Ini Ada Dua Macam Pengertian Tentang Nenggala Tapi Nenggala Yang Kalau Tidak Salah Pusak Kanya Karna Itu Thunderbolt Sebetulnya Kiri Dan Kananya Berbentuk Sama Kalau Bahasa Anak Muda Sekarang Thunderbolt Tapi Ada Nenggala Yang Berbentuk Mata Pancing Itu Yang Apa Kalau Banyak Orang Mengartikan Itu Untuk Tombak Untuk Mencarikan Itu Jadi Ada Dua Pengertian Tentang Nenggala Itu Selain Dari Fatan Alfar Apa Perbedaan Keris Jawa Dan Keris Melayu Melayu Itu Yang Penelitian Teman Saya Dari Kanada Tentang Golden Ratio Itu Hanya Keris Keris Jawa Itu Yang Mengikuti Golden Ratio Golden Ratio Itu Bahasa Matematika 1 Dibanding 3 Sekian Tapi Sebetulnya Golden Ratio Itu Adalah Angka Dimana Tuhan Menciptakan Banyak Hal Itu Mengikuti Mengikuti Itu Apa Perbandingan Itu Ratio Golden Ratio Itu Di Banyak Daun Banyak Buah Banyak Itu Mengikuti Itu Selamat Nahwan Kumput Kok Warangan Baru Susah Nempel Saat Diproses Setelah Membersihkan Dengan Cara Pakai Dolomit Ya Iya Kalau Mau Warang Itu Berbeda Kalau Kemarin Dolomit Seperti Sama Aquades Itu Untuk Barang Barang Temuan Yang Kita Masih Mempertahankan Patina Buat Patina Alaminya Disitu Sementara Warangan Itu Ya Keris Itu Harus Bener Bener Bersih Kena Besinya Bersih Banget Baru Diwarangi Diwarangi Itu Kan Fungsinya Besi Bajanya Menjadi Hitam Sementara Bahan Bahan Pamuk Tetap Putih Jadi Itu Hal Yang Berbeda Oke Berikutnya Dian Dian Arya Pak Saya Pengen Merawat Keris Dan Saya Mau Nanya Bagaimana Cara Mengetahui Keris Yang Berjodoh Dengan Liri Saya Terima Kasih Keris Yang Berjodoh Yang Kuat Dibeli Kalau Yang Mahal Yang Jodoh Karena Enggak Kuat Beli Saya Kira Gitu Lah Wong Keris Kok Jodoh Jodoh Itu Apa Ceritanya Banyak Itu Nanti Nanti Tak Ada Guyon Yang Jodoh Pokoknya Kalau Beli Jangan Apa Sekuat Yang Jodoh Pas Juga Tolong Minta Diceritakan Babat Tanah Jawa Itu Ada Banyak Buku Bukunya Banyak Aku Gak Bisa Kalau Cerita Cerita Begitu Ber Underscore One Saya Mau Tanya Apa Gunanya Kapak Perunggu Soalnya Di Rumah Ada Kapak Perunggu Ya Kapak Perunggu Banyak Dari Awal Karena Karena Sebelum Jaman Besi Itu Malah Jaman Tembaga Kemudian Jaman Perunggu Jadi Kapak Perunggu Itu Memang Tembaga Pertama Kali Itu Tembaga Terus Kemudian Kebudayaan Dokso Yang Perundagian Memang Sudah Sebelum Ditemukan Besi Malah Ditemukan Perunggu Dulu Karena Besi Waktu Itu Kan Ya Makanya Mungkin Dibilang Besi Haji Itu Kan Besi Memerlukan Proses Yang Lebih Tinggi Daripada Perunggu Nah Sementara Jaman Dulu Itu Ditemukan Ya Apa Tembaga Mas Pera Itu Kan Sudah Ditemukan Dalam Bentuk Budiran Dan Untuk Pemanasannya Tidak Terlalu Tinggi Sehingga Waktu Itu Lebih Ya Mungkin Lebih Mahal Besi Pada Saat Zaman Itu Jadi Kalau Zaman Perunggu Itu Malah Zaman Dongsong Sudah Sudah Ribuan Tahun Yang Lalu Sudah Masuk Ke Ke Kebudayaan Kita Saya Kira Gitu Dulu Ya Udah Banyak Pertanyaan Nanti Kita Pila-pila Lagi Mana-mana Yang Belum Kita Jawab Akan Akan Apa Akan Kita Jawab Di Episode Berikutnya Terima kasih Atas Perhatiannya Dan Pertanyaannya Matun Pertanyaan